Tiga hari menjelang perayaan Natal, penjualan pernak-pernik aksesoris Natal di pasar ASMK, Jakarta Barat terlihat sepi pembeli Jumat pagi. Pedagang menduga sepinya pembeli lantaran sejumlah konsumen lebih memilih untuk berbelanja secara online. Pedagang mengaku memberikan diskon hingga 60% untuk menarik konsumen. Berbagai macam pernak-pernik mulai dari pohon Natal, plastik berbagai ukuran, hingga hiasan ditawarkan dengan harga bervariasi, mulai dari 100 ribu rupiah hingga 1,5 juta rupiah. Salah satu pedagang pernak-pernik, Lena, menyatakan tahun ini tidak ada kenaikan omset penjualan dibandingkan tahun lalu, mengingat banyaknya konsumen yang lebih memilih membeli secara online. Sementara itu salah satu konsumen, Niken, mengatakan dirinya sengaja berbelanja di pasar ASMK, lantaran harga yang ditawarkan cukup terjangkau dan banyak pilihan. Selain murah, banyak pilihan. Saya beli penangkut Natal, topi, pohon, kan pohonnya sudah ini, rusak tidak diganti. Ini buat di rumah ya? Iya. Cuman tahun ini sih nggak begitu rame kalau eceran. Kalau grosir ya emang tiap tahun ya emang rame. Bisa jadi kebanyakannya pada jual online juga sih. Ya kadang mereka suka membandingin harga. Meski masih terbilang sepi, pedagang memprediksi penjualan pernah-pernik Natal akan mengalami peningkatan esok hari atau dua hari, jelang Natal.